Karena bakat ini sebetulnya dia bersemayam di otak bawah sadar namanya Kang Hakim Kalau gelombang itu di gelombang alfa ya bukan di gelombang beta tapi ada di gelombang alfa dan teta tentunya Sehingga untuk memunculkannya butuh perasaan tenang Jadi gak bisa dipaksa-paksa Makanya tadi apa yang dia sukai sang anak ini Dia terdorong secara natural secara alami Dia tanpa paksaan menyukai sesuatu gitu Dia tertarik kepada sesuatu Berarti memang sebetulnya disitulah gambaran bakatnya Kemudian ketika muncul minat dia ingin lebih dalam untuk mempelajarinya Dan ketika gampang belajarnya, cepat belajarnya, yang lain gak bisa dia lebih bisa Berarti potensinya muncul disitu Nah makanya karena dia ada di bawah sadar Maka kita harus memberikan pemahaman kepada anak-anak kita Cara belajarnya bukan untuk sekedar seperti kita belajar secara logika Kalau belajar secara logika itu adalah kemampuan untuk berhitung Misalnya 2 sama 2 berapa harus cepat? 4 gitu 2 kali 3 berapa harus cepat? 6 Itu semuanya otak sadar Ya mencoba untuk memberikan asupan-asupan kepada otak sadar Tetapi kemudian jawaban-jawaban itu akan direkam di dalam bawah sadar Sehingga dia akan cepat menjawab ketika sudah masuk dalam memori Gak perlu dihitung lagi Itu sebabnya maka di dalam pelajaran matematika itu ada namanya aritmetika mental Namanya ya matematika mental Karena memang tersimpan disitu di otak bawah sadar Jadi ketika menghitung begitu angkanya panjang Dia sepertinya gak menghitung Sepertinya gak menghitung Mudah sekali cara menghitungnya Itu adanya bakat di dalam alam bawah sadar tadi itu Kang Hakim Sehingga anak-anak kita yang ingin tampil bakatnya Jangan selalu kita paksa-paksakan untuk melakukan sesuatu yang dia tidak suka Itu semuanya ada di critical thinking Critical thinking itu adalah Dimana dia akan menolak dan kalaupun harus melakukan Melakukannya dengan terpaksa Nah kalau sudah melakukannya dengan terpaksa Hasilnya tidak akan bagus Bahkan kalaupun dia bisa mungkin Ya di jelek-jelekin hasilnya Karena tadi dia tidak suka melakukannya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!